Harganya naik Harganya naik Di sisi Allah Ta'ala Harga orang tersebut, teman-teman saya Naik, karena yang dilihat sama Allah Hargamu sesuai niatmu Tapi kalau ada ustad Ada kiai, ada habib, ada Hali Quran, ada hadith Kemudian duduk di samping kita Kita noleh, sama-sama manusia Sama-sama Banyak dosanya Dia siapa, aku siapa, dia banyak dosa Aku juga banyak, banyak dosa Nilainya di sisi Allah sesuai dengan Cara pandangnya itu Sesuai dengan cara pandangnya itu Makanya kalau kita mau naikkan nilai kita Di sisi Allah, apapun yang kita lihat Allah Rasulullah, Allah Rasulullah Allah Rasulullah, nilai kita naik Naik, naik, dan naik Inilah yang menjadi jalan hidupnya orang-orang Soleh, menaikkan nilai Dengan cara pandang hatinya Selalu kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad S.A.W Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, saudara-saudaraku Mudah-mudahan antum semua Dan saya, alias kita semua Di antara maghrib dan isya ini Diberkati oleh Allah Ta'ala Yang lewat-lewat diampuni Yang akan datang dilindungi Yang sekarang penuh dengan rahmat Amin dan nekmat Amin, Allahumma, amin Judul kajian malam hari ini Masih melanjutkan Telah Hikmah Arba'in Nawawi'ah Kalau di Youtube Saya kasih tulisan Kasih judul Niatmu adalah hargamu Ya, niatmu adalah hargamu Jadi kalau mau tahu harga kita Lihat niat kita Ada yang harganya rupiah Ada yang harganya dolar Ada yang harganya euro Ada yang harganya Nggak bisa dibayar dengan apapun Jadi kalau masih bisa dihargai dengan rupiah Dan lain sebagainya Berarti masih kecil Tapi ada yang manusia itu harganya Nggak bisa dibayar oleh apapun Bagaimana kita menjadi sangat berharga Jawabannya sederhana Kalau kita bersandar kepada yang maha berharga Kalau kita bersandar kepada yang maha berharga Kalau kita berpegangan kepada yang maha berharga Kalau yang kita cari dan kita tuju Adalah yang maha berharga Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sudah tujuannya Allah Yang dicari Allah Jalannya ke Allah Maka harga kita akan naik dengan sendirinya Fajro tuhu ilama hajaru ilaih Maka hijrohnya Sesuai tujuannya dia hijroh tadi Iya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau kepada dunia Kalau tujuan hijrohnya pada Allah Fahamankana hijro tuhu lidunnya yusibuha Awim muradin yan kiuhuha Fahijro tuhu ilama hajaru ilaih Sangking rendahnya harga Sangking hinanya harga Orang yang cari selain Allah Maka dalam hadith tersebut Kata dunia dan wanita tidak disebut lagi Coba kita cek ya Kalau urusan hijrohnya kepada Allah dan Rasulnya Oleh Allah Nabi Muhammad SAW suruh menyampaikan kepada umatnya Fahijro tuhu ila Allahi wa rasulih Maka hijrohnya Kepada Allah dan Rasulnya Hajro ilaih Maka hijrohnya untuk Ya itu Tujuan dia hijroh Tengking remeh ya Tidak disebut sama Allah ta'ala Remeh Tidak ada harganya Tapi begitu Yang dicari Allah dan Rasulnya Maka Allah dan Rasulnya disebut lagi di belakang Allah dan Rasulnya Ini harga kita Makanya sekarang kita harus cek Kita ini mau ngasih label harga kita berapa ini Ya mau ngasih label harga kita berapa Mau harga yang bisa dinilai sama duit Atau harga yang tidak bisa dinilai sama duit Tadi saya turun dari motor Mobil saya suruh bawa teman saya Saya naik motor Biar tidak terlambat Biar tidak terlambat Turun dari motor Itu saya ketemu orang yang nilainya mahal-mahal Harganya mahal-mahal Karena begitu lihat saya Tidak lihat saya Ngeri itu Lihat saya yang dilihat Nabi Muhammad SAW Lihat saya yang dilihat Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya bagaimana Lihat saya tidak lihat novel Ini yang rambutnya belum disemir Jenggotnya jadi kok tua begini Wajahnya banyak bekas jerawat Bentuknya tidak jelas Walaupun yang agak jelas Tidak jelas bentuknya Tidak dilihat Fisik saya tidak dilihat Yang dilihat adalah Allah dan Rasulnya Ini orang yang dikenal dalam tanda petik Dalam tanda petik Menyampaikan ilmu Ya Allah Menyampaikan ilmunya Nabi Muhammad SAW Ini orang yang dikenal oleh pandangan manusia Mudah-mudahan dipandangkan Allah Lebih dari itu Amin Dan yang memandang juga dapat Lebih dari itu Amin Ya Dalam pandangannya manusia Ini orang yang punya Sesuatu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang mandang seperti itu Dia mandang karena Allah Dia mandang karena Nabi Muhammad SAW Maka lihat tangan saya Beda dengan tangan yang lain Tangan yang lain tidak disamperin Tangan saya disamperin Ustaz Ada yang bilang Ustaz Mas Habib Ya Ada yang Pak Terserah sebutannya apapun Tapi tujuannya satu Menghormati Memuliakan Siapa yang mengagumkan Syiar-syiar Allah Itu muncul dari hati yang bertakwa Oh ini Ustaz simbol syiarnya Allah Oh ini Habib yang suka peceramah Simbol syiarnya Allah Oh ini ahli Quran Simbol syiarnya Allah Sama dia pegang Dicium tangannya Pegang dicium tangannya Harganya naik Harganya naik Di sisi Allah ta'ala Harga orang tersebut Teman-teman saya Naik Karena yang dilihat sama Allah Hargamu sesuai niatmu Tapi kalau ada Ustaz Ada Kiai Ada Habib Ada ahli Quran Ada hadith Kemudian duduk di samping kita Kita noleh Sama-sama manusia Sama-sama banyak dosanya Dia siapa Aku siapa Dia banyak dosa Aku juga banyak Banyak dosa Nilainya di sisi Allah Sesuai dengan cara pandangnya itu Sesuai dengan cara pandangnya itu Makanya kalau kita mau naikkan nilai kita di sisi Allah Apapun yang kita lihat Allah Rasulullah Allah Rasulullah Allah Rasulullah Nilai kita naik 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 Dan Dan naik Inilah yang menjadi jalan hidupnya orang-orang soleh Menaikkan nilai Dengan cara pandang hatinya Selalu kepada Allah Dan kepada Nabi Muhammad S.A.W Dan pelajaran menarik Keluar dari tema dikit ya Dikit saja Tadi saya habis sholat Mencium aroma saya itu wangi Ya mencium aroma saya malah Wangi Padahal saya belum sempat pakai parfum Baru pakai parfum namanya sabun Ya aroma sabun dia Belum pakai parfum gitu Tapi aroma saya kok Nempel semua nih aroma-aroma Dari mana ini Ternyata dari orang-orang yang salaman Yang salaman itu mau salaman langsung ada yang Buka parfumnya Set oleskan Mau salaman sama Habib Masya Allah Jadi Habib gak usah pakai parfum Ustaznya gak usah pakai parfum Kenapa? Ditempeli oleh jamaahnya Oleh sahabatnya Oleh temennya Ya akhirnya hak harum Begitulah anda Begitulah anda Begitulah kita Kalau kita itu Diketi orang-orang soleh Atau mendekati orang soleh Amalan kita gak seberapa Tiba-tiba kita ketempelan amalan Nur kita gak seberapa Tiba-tiba kita ketempelan nur Makanya kadang kita bingung Saya zikir gak seberapa Bermilnya kok gak terasa ya Ringan hati saya Kuatnya luar Luar biasa ya Motor hilang itu Yang gak kepikirin ya Kalau habis ketemu yang begitu-begitu Tapi kalau ketemu kamu kok Ngomong sama temennya Bercanda gak apa-apa Oh kamu itu Ya memang bener Kita sama-sama budek Ketemu budek gitu ya Ya letek Ketemu letek Kotor Ketemu kotor Aroma gak jelas Ketemu aroma gak? Gak jelas Tapi begitu Kena aroma yang harum Masya Allah Ketularan ha? Harumnya Maka itu loh pentingnya Kita suruh jamaah begini Kumpul terus Karena kita gak tau Mana diantara kita ini Yang bisa nularkan nur Yang nularkan cahaya Husrudron Cara pandang Begitu kita Cara pandangnya positif Cara pandangnya baik Harga kita nak Naik Sekarang saya mau nanya Jujur loh Saya ini ngomong Habis ini mau ngomong apa Gak ngerti loh Terjadi salah kamu sendiri Jujur saya Sudah tulis Saya ngomong sama temen saya Mas Eto Tulis judulnya ini Karena nanti ngomongnya apa Wallahu Alam Yang penting sudah niat dulu Ya sudah nih Niat Saya mau nanya Simple Sederhana Kalau harganya murah Harganya murah Itu tempatnya bagus Atau jelek Misal barang murah Dikasih Tempat yang akan dibuang Tempatnya dari emas Mungkin enggak Enggak mungkin Kalau barangnya bagus Tempatnya Dibuat murah Berarti tempatnya murah Ini kira-kira Pandai atau kurang pandai Saya beli handphone Saya ini pengalaman Jual beli handphone Tapi bukan untuk cari keuntungan Rugi terus Karena jualnya Pasti karena Butuh Jual beli handphone Saya kalau jual beli handphone itu Ada hal yang menarik Handphone nya cuma segini Kotaknya seberapa Waduh yang besar Anda nanti kalau enggak percaya Cek di youtube Atau di googling ya Itu Dush nya handphone yang harganya 30 atau 40 juta Cek gitu Handphone nya kecil Dush nya Besar Yaitu yang unboxing Nah itu kalau dibuka lagi Masya Allah Bentuknya Dush nya Bagusnya luar biasa Padahal apa Kertas Padahal Kertas Kertas Ditekuk-tekuk Dikasih warna Hurufnya dipilih yang bagus Funil yang cocok Iya Pakai penelitian Untuk membuatnya Kalau dipaceng orang Seneng enggak Padahal yang beli Saya dibuang Betul ya Bungkusnya dibuat Bagus Karena apa Menghargai Isinya Betul Oke sekarang Saya mau nanya Yang simple Sederhana Kalau Kalau tujuanmu Allah Kira-kira bungkusmu apa Tangan saya ini Soalnya Tingkah Jadi kalau Kepencet ya Mati Sudah nyambung Belum ini Jujur aja Belum Belum Saya ngomong aja Belum nyambung Apalagi kamu Ini kalau bukti Kalau saya ngomong Enggak pakai Mi Mikir Kalau tujuanmu Allah dan Rasulnya Kira-kira bungkusnya apa Jawabannya Yang bungkus kamu Atau yang dituju Yang merintahkan Kamu nuju Allah dan Rasulnya Siapa Allah Berarti kalau tujuanmu Ke Allah dan Rasulnya Yang bungkus siapa Allah Makanya orang Kalau tujuannya Allah dan Rasulnya Dilihat bagus atau enggak bagus Oke atau enggak oke Hanya saja Yang bisa lihat Yang oke juga Yang enggak oke Enggak bisa lihat Contoh Ahli estetika Begitu lihat rumah yang bagus Ngomongnya apa Keren Cakep Tapi kalau yang enggak Estetika Lihat rumah yang bagus Matanya salah Jawabannya Ini rumah kok Chatnya model begini ya Temboknya kok enggak di semen Ini dimana Tembok dibayar mahal Enggak di Enggak di semen Cuman batal Ditumpuh Ini maksudnya apa Bisa garap gedung enggak Benar enggak Yang salah Yang garap Atau yang lihat Kata ahli estetika Yang lihat Matanya enggak Enggak beres Betul Nah begitu kita Jalannya ke Allah Kita dibungkus oleh Allah Dibungkus Dan indahnya luar Biasa Di wajah mereka Tampak Tanda-tanda Bekas tumbuk Sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala Wajahnya bercahaya Menyenangkan Menenteramkan Tapi itu Hanya Bisa dilihat oleh HUM juga Orang-orang yang memang Hatinya ke Allah Subhanahu wa ta'ala Hatinya kepada Nabi Muhammad S.A.W. Ketemu orang yang Seperti itu Kelihatan bungkusnya Uh indahnya Uh ajifnya Uh menyenangkannya Pertanyaan berikutnya Kalau udah bungkusmu Bagus Tujuanmu bagus Kira-kira tempat Untuk naruhkan bungkus Dan isinya bagus enggak? Bagus enggak? Bagus Berarti kamu kalau nanti Ada di Di Bintaro Tempatmu di Bintaro Dikasih Allah bagus Jelek Bagus Kalau nanti kamu ada Di Jakarta Bintaro kan Bukan Jakarta ya Bukan kamu Tangerang ya Sekedar mengingatkan Warga Bintaro gitu ya Bintaro ini kan Bukan Jakarta Bintaro adalah Tang Tangjerang Kata orangnya Tangerang nih Dari Tangerang Lompat sedikit Ya lompat Sedikit Udah masuk Masuk Jakarta Kalau kamu masuk Jakarta Bungkusmu bagus Tempatmu dikasih Bagus enggak S.A.W. Bagus Dimana pun Anda berada Kita berada Kalau udah tujuannya Allah S.A.W. Tentu Tempat itu menjadi Bagus Karena apa? Karena Tempatnya Atau karena Orangnya? Karena orangnya Karena orangnya Bagus Ya bungkusnya Bagus Allah kasih tempat yang Bagus Maka kalau ada tempat yang Enggak bagus Kedatangan orang yang Bagus Bungkus yang bagus Tempatnya dibuat Bagus oleh Contoh boleh Ini saya ngomong Gini ya Sebenarnya enggak enak Tapi yang turun Sekarang Begini Hasil dunutannya Ini Indonesia Dahulu Kala 0% 0% Kalimat Tauhid 0% Itu artinya Enggak ada sama sekali 0 Kakek Nenek Moyang kita Enggak ada yang Kenal Allah Bulu Enggak ada yang Kenal sama Allah Orangnya baik Orangnya baik Kamu jangan kemudian Ngomong Wuluhur kita Neraka Surga neraka Milih Allah Subhanahu Wata'ala Syariat belum sampai Sini kok Syariat belum sampai Sini Ulama mengatakan Suatu wilayah Kalau memang Tidak ada dakwah Enggak ada syariat Enggak ada sarana Sampai kesana Orang yang tinggal di wilayah itu Dihukumi sesuai dengan Kebaikan dan keburukan Yang baik Ya baik Yang buruk ya Ya buruk Yaitu yang tahu Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian masuklah Ke negara yang kita cintai ini Yang masih berupa Kerajaan 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 Berupa kerajaan Kerajaan Yang masuk adalah orang Yang niat adalah Allah Dan Rasulnya Yang dicari adalah Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang masuk Allah dan Rasulnya Ya Tujuannya itu Allah dan Rasulnya Berangkat Ada yang dari Gujarat Ke Indonesia Ada yang langsung Dari Hadromud ke Indonesia Ini sejarah ya Masuknya Islam ke Indonesia Lewat Aceh Terus ya Ke Sumatera Konon dulu kan Sumatera Sama Jawa Jadi Jadi satu ya Lewat sana Subhanallah Karena yang masuk Bagus Bungkusnya Bagus Tempatnya Dibuat jadi Bagus Hasilnya apa Menem di Indonesia Yang tadi Enggak kenal Allah Ta'ala Berubah 80% Kenal Allah Ta'ala Dan Indonesia menjadi Umat Islam Terbesar di dunia Umat Islam Terbesar di Di dunia Pertanyaan saya Nah kalau rumah kita Enggak bagus Berarti yang salah Siapa Saya enggak mau ngomong Yang muluk-muluk Yang besar-besar Yang Indonesia Ya kabut Itu bukan Makom kita Itu makom Wali Songo Dan kawan-kawan Beliau-beliau Itu ya Makom kita Enggak usah Jauh-jauh Ku anfusakum Wa ahliikum Nahoroh Jaga dirimu Dan wargamu Dari siksa Api neraka Jadi kalau rumah kita Itu enggak baik Yang patut kita Liti pertama kali Siapa Contoh Maaf ya Mas-mas Yang baru menikah Yang sudah lama Dan yang akan Dan yang akan Kalau istrimu Enggak mau pakai Pakaian yang nutup Aurot Istrimu Enggak mau pakai Pakaian yang nutup Aurot Dan nyantai-nyantai saja Enggak punya perasaan Aku ini berdosa Lain yang punya perasaan Aku berdosa ya Dia nyantai-nyantai Saja Yang salah siapa Ayo Kalau tempatnya Jelek Yang datang Bagus Maka akan dirubah Jadi Bagus Saya ambil contoh Mekah Iya Mekah bukan tempat yang jelek Mekah tempat yang Bagus Tapi ada manusia-manusia Yang belum Bagus Disitu ada manusia Yang ter Baik Bungkusnya yang ter Baik Subhanallah Mekah dirubah menjadi tempat Yang terbaik Dan manusia yang ter Baik Enggak mungkin di Mekah Ada orang jelek itu Enggak mungkin Di Medina ada orang jelek Enggak mungkin Kalau kamu enggak suka Mekah enggak Medina Kamu enggak suka Mekah sama Medina Berarti kamu jelek Selesai Orang kok masuk Mekah Enggak suka Masuk Medina Enggak suka Apa ini Kota kok seperti ini Enggak betah saya disini Ya itu Ya itu orangnya Berarti yang Orangnya yang dengan Sendirinya diusir oleh Allah Ta'ala Al-Madina Calgir Yang namanya kota Medina Itu seperti pandai besi Pandai besi Kalau pakai las Ada besi berkarat Dipanasi Karatnya akan Rontok Karatnya akan Rontok Mekah Medina itu Merontokkan Orang-orang yang Enggak baik Orang yang enggak baik Kalau masuk Mekah Medina Enggak akan betah Panas Dia pengen segera Pergi Makanya Dajjal masuk Mekah Medina Enggak bisa Enggak bisa Mekah Medina Tempat orang-orang yang baik Kenapa Karena disitu Ada manusia yang Dar Baik Ada makhluk Allah Yang dar Baik Dan disitu Tinggal lah Manusia-manusia yang Dar Baik Selesai Semuanya jadi baik Pertanyaan saya Nah kalau rumah kita Ternyata Belum bisa jadi baik Yang mau kita Salahkan Siapa? Kita anu dulu ya Apa namanya Saya ngomong gini itu Enggak ngomong orang lain Ngomong di saya sendiri Siapapun di rumah kita Entah pembantu kita Entah anak kita Entah pasangan hidup kita Ya Kok enggak bisa jadi baik Berarti yang patut Disalahkan nomor satu Siapa? Ya ini Kepala rumah tangganya Kita ini dulu Yang harus disalahkan Cek dirimu Niatmu apa Itu hargamu Begitu niatmu Allah dan Rasulnya Hargamu Allah dan Rasulnya Rumahmu Dibungkus oleh Allah dan Rasulnya Rumahmu dijadikan Harum Bagus oleh Allah dan Rasulnya Enggak mungkin jelek Enggak mungkin Jelek Contoh Simple Saya enggak akan ambil contoh Banyak-banyak Kita di rumah Niat cari uang Buat apa? Kasih makan anak istri Oke Kasih makan anak istri Niatnya Yang halalan Betul Masuk warung Nanya enggak Sama orangnya Mas halal enggak mas Karena dia belum Kelak daftar MOI Itu yang jual Mitek-tek kan enggak ada Hal MOI tuh ya Betul kan ya? Gak pernah dititi-titi Ya kita harus Liti sendiri Liti sendiri Ini tujuannya Allah dan Rasulnya Tapi jangan Jangan pacar yang serem-serem Halal enggak mas Itu diusir kamu Kadang yang jualan juga enggak paham Halal atau Haram Nanya mas Mengandung ini enggak ya? Ini mengandung enggak? Enggak Udah Halal mas Halal Besok pasang tulisan sini mas Halal 100% Mantap Kasih kopiah ke puluh gambarnya Ya Halal Halal Cek kita beli makanan Cari halal atau cari kenyang? Enak Cari enak dulu Bahkan kalau sudah makan enak Doanya jangan kenyang-kenyang Uh enak ini Jangan kenyang dulu Betul enggak? Makan durian enak Ngomongnya apa? Uh ini enak nih Perut cabar ya Jangan kenyang dulu Perutnya diajak kompromi Tolong jangan kenyang dulu Karena Enak Cari enak Tapi cari halal nih Jadi konsep hidup enggak? Lah kalau cari halal Jadi konsep hidup Yang penting enak Yang penting kenyang Mungkin bagus rumahnya Enggak mungkin bagus Karena sumber semua keburukan Itu yang masuk ke dalam mulut Apa yang akan masuk Menentukan apa yang akan keluar Jadi kalau mata ini masih suka Lihat yang haram Mulut ngomong yang haram Telingan dengar yang haram Takit bergerak yang haram Cek Yang masuk halal apa? Haram Selesai Kok repot dia Enggak Yang bilang repot Tujuannya jelas Allah dan Rasulnya Kemudian coba kita lihat Ngomong ke istri Ngomongnya karena nafsu Atau karena Allah dan Rasulnya Kalau marah sama istri itu Marah karena Allah dan Rasulnya Atau marah karena harga diri Eko Yaudah cek sendiri Allah dan Rasulnya Eko Yang mana? Gitu kan ya Kemudian kalau kita Ditekur sama orang Ditekur sama orang Yang kita lihat Orang itu Atau Allah dan Rasulnya Tegurannya Benar rendah ini Sesuai enggak Dengan ajaran Allah dan Rasulnya Kalau sesuai dengan ajar Allah dan Rasulnya Yang ditegurkan benar Samyakna Wa atuakna Allah dan Rasulnya Allah dan Rasulnya Nyambung Selesai Hidupnya pasti Enak Saya mau kasih satu contoh Ini saya belum ngomong Belum Muka dimah tingkat tinggi Belum Saya baru mulai Menyadarkan diri saya sendiri Hargamu sesuai Niatmu Saya punya istri Niatnya buat apa? Nah kalau istri Nggak bisa bawa ke surga Ngapain punya istri Yang maksud ya? Istri bawa ke neraka Mau? Buang saja istri Yang bawa ke neraka Kamu dibakai istrimu Ke neraka Mau enggak? Enggak mau Istri-istri Dibawa suaminya ke neraka Mau enggak? Enggak mau Makanya kalau ada suami Yang bawa ke neraka Buang saja Nerakanya Jangan suaminya Buang saja nerakanya Jangan Jangan suaminya Masa kita diajak ke neraka Mau? Kenal Berumah tangga Konsep awal Dalam bekerja Konsep awal Dalam berhubungan Dengan siapapun Allah Rasulnya Allah Rasulnya Kalau udah tujuannya Allah dan Rasulnya Harganya Naik Di sisi Allah dan Rasulnya Itu pasti Dan kalau udah harganya Di sisi Allah Rasulnya Naik Hebat Saya kasih contoh Ada orang ngomong Ini berat Susah Itu Hoax Hoax Kalau ada bilang Itu berat Susah Saya ini Bukan pendaki gunung Seneng Lihat gunung Dan lihat Pemandangan Seneng Tapi kalau suruh Naik jalan kaki Ke atas Mikir saya Padahal mikir Itu saya hapus Dalam kehidupan saya Tapi khusus Daki gunung Mikir saya Waduh Merek Gitu kan ya Dingin Wah Berangkatnya harus Tengah Malam Sampai di atas Sana Uh Ngedet Terus cuman Lihat pemandangan Ya itu Itu saja Kita kalau pakai VR itu ya Tempelkan Lihat gunung Selesai kok Kalau cuman Mau lihat gitu kan Yang 3D itu kan Selesai Bisa Tapi katanya Pemandangkan Ubeda Nggak bisa Nyata Sama hayalan Itu ber Beda Saya jawab Hayalan itu Beda Sato Habib Belum lihat Nyatanya kok Kalau lihat Nyatanya nanti Tau Akhirnya saya terpanggil Saya pengen Jadi pendaki gunung Tapi nggak Nenggung-nenggung Orang menakurkan Menakurkan Menafres Buncak Himalaya Merapi Merbabu Dan yang lain sebagainya Buat saya itu kecil Karena saya takurkan Gunung yang paling Hebat Di jaga raya Gunung yang pernah Menjadi tempat tinggal Nabi Muhammad S.A.W Gunung itu Menjadi hebat Karena siapa yang tinggal Di situ Siapa yang tinggal Di situ Nabi Muhammad Gunung Yang Allah katakan Kalau Allah katakan Kami turunkan Al-Quran Ke gunung Hancur Karena takut sama Allah Tapi Al-Quran Turunnya di mana Di gunung Di gunung Ada gua Gua Namanya gua Hero Gua hero itu di mana Di gunung Betul kan ya Gua hero di mana Di gunung Di dasar Atau di tengah Atau di puncak Di puncak Gunungnya namanya apa Jabal Nur Gunung Nur Gunung cahaya Karena turun wahyu di situ Jabal Nur Wuh ini Gunung bukan sembarang Gunung ini Jadi gunung itu Nilainya Langsung unlimited Gara-gara Allah Dan Rasulnya Maka dalam pandanganmu Kamu kalau masih melihat Ada gunung Yang lebih hebat dari Jabal Nur Lebih hebat dari itu Dan lebih hebat dari Jabal Uhud Berarti kamu Belum pakai Allah dan Rasulnya Kamu cuma pakai mata Lihat pemandangan Lihat tinggi Dingin Blablabla Masih begitu Tapi begitu Lihat Allah dan Rasulnya Lain Saya ini orang yang paling Gak mau daki Gunung Terpanggil saya Waktu saya haji Pertama kali Haji pemerintah Itu kan jadi Petugas saya Masya Allah Saya bilang sama teman-teman saya Saya harus naik ke Itu tempat kakek saya Pernah Kholwat di sana Kholwat di gua Hero Saya harus ke sana Sebab nenek saya Sayyidah Khadijah R.A Itu walaupun tua Ya Masih Mendatangi Nabi Muhammad S.A.W. ke sana Rasul umur 40 tahun Terima wahyu Padahal Rasul ketika menikah Umurnya 25 Sayyidah Khadijah Umurnya 40 Terpau 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 15 tahun Berarti ketika Rasul Terima wahyu Sayyidah Khadijah Umurnya 55 Tahun Kurang lebih Umur 55 tahun Daki Gua Hero Ya Jebal Nur Dengan kondisi yang masih Seperti dulu Kalau sekarang kan Sudah dibuatkan jalan Setapak Itu pun Dia Susah Seharus naik ke sana Tapi begitu saya ada di bawah Baru jalan ke bawah saja Sudah Mas Kenapa Jalannya nanjak Jalannya nanjak Nama kaki bukit kan ya nan Nanjak Terus saya bilang sama teman-teman saya Saya mau dakinya nanti Habis asar menjelang mahrib Biar sampai sana nanti Mahrib menjelang Isya Saya mau lihat Mekah Dari atas Indahnya seperti Seperti apa Naiklah saya ke sana Modalnya Bismillahirrahmanirrahim Begitu saya jalan Lihat yang di atas Ya Allah Kepan sampingnya ya Orangnya kecil-kecil Jauh Kecil Kecil gitu Terus saya nanya Mana Nenek-nenek Ya nenek Nenek Uh mudah Nenek-nenek Nenek-nenek sampai atas Masa yang masih abik Tidak sampai Mulai agak tersinggung Saya Jalan lagi Pesen guru saya cuma satu Gak usah lihat yang di atas Gak usah lihat yang di Di atas Lihat saja langkah kakimu Satu dua langkah Capek berhenti Selesai Udah siap Jalan lagi satu dua langkah Nanti gak Tiba-tiba kamu kan Udah gak ada langkahnya lagi Tiba-tiba Sam Sampai Masa Allah Nek saya Subhanallah betul Tiba-tiba sampai di Di atas Setelah sampai di atas Itu saya mikir Kok tekan ya Ya kok sampai di Sampai di atas Simple sederhana Gunung itu Didatangi orang banyak Gunung itu Dicari orang banyak Karena di gunung itu Pernah turun Wahyu Dan di gunung itu Pernah tinggal manusia Yang paling luar Biasa Jangan samakan gunung itu Dengan gunung manapun Kalau kamu samakan gunung itu Dengan gunung manapun Berarti akidahmu Tanda Tanya Tanya akidahnya Kenapa Karena jelas Ayat Al-Quran Lau anzalna Hadha Quran Ala Jabalin Kalau ayat Ayat Allah ini Diturunkan ke Gunung Hancur Tapi ayat Ayat Allah Turun di gunung Kenapa Gunungnya Hancur Kenapa Hancur Karena Yang nerima Bukan gunung Yang nerima Adalah Manusia Yang Paling luar Biasa Qulbu Hati Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Nah Ikhwani rahimah Sekarang kita Mau harganya Murah atau mahal Mau murah atau mahal Mahal ya Oke Saya ambilkan contoh-contoh kisah Biar paham maksud saya ini Ya yang Mulai dari yang enak atau yang gak enak Karena banyak nih contoh kisahnya Dah Kalian sama saya ini Manusia atau bukan Manusia Punya hati enggak Punya Pernah jatuh cinta atau sering Kalau pernah bohong Kalau sering jujur Ya cinta sama kucing Ya kan ya Itu juga sin Cinta Cinta sama motor Itu juga Cinta Kan cinta luar biasa Sama kucingnya Sama kudanya Yang ahli ku Kuda Ya Sama anaknya Sama cucunya Ini kan cinta gak satu Cinta yang luar Luar biasa Oke Kamu sama Sama batu Kira-kira cintanya hebat mana Mesti nanya Emang batu bisa jatuh cinta Emang batu bisa jatuh cinta Di Madinah Al-Munawaroh itu Ada Bukit-bukit dan gunung namanya Uhud Namanya Uhud Apa sabda Nabi Muhammad SAW Uhudun Jabalun Yuhibbuna Wanuhibbuh Awkamakola Gunung Uhud Itu gunung Yang Yuhibbuna Jangan bilang Nabi Muhammad Naudzubillah Minta Rasul dengan fasih Mengatakan Uhud Itu gunung Yang Yuhibbuna Mencintai kami Gunung mencintai Kami Wanuhibbuh Dan kami pun mencintainya Jadi gunung itu Begitu yang dituju Adalah Nabi Muhammad SAW Maka Rasul pun Menuju gunung itu Gunung itu Mencintai Allah dan Rasulnya Maka Allah dan Rasulnya Umumkan cintanya Kepada gunung itu Dihadapan seluruh umat Umatnya Gunung Pertanyaan saya Selama ini hati kita Dibawa kemana Belum paham maksud saya Belum Ke duit Apa ke Rasulullah Itu loh maksudnya Gitu aja kok gak paham-paham sih Lekal lo Uhud kan Hatinya ke Rasulullah Ke Allah Maka Rasul dan Allah Lansin ngomong Ucapan Rasul adalah Bentuk daripada Pengakuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Uhudun Jabalun Yuhibbuna Wanuhibbu Uhud Gunung Yang mencintai kami Dan kami mencintainya Pertanyaannya Apakah kalian mencintai Allah dan Nabinya Muhammad SAW Jawabannya Iya Gitu kan ya Pertanyaan berikutnya Sama Uhud Kira-kira cintanya Bersama mana Nanti kita tanya Sama Rasulullah SAW Ya Rasulullah Saya cinta kamu Ya Rasulullah Sama Uhud Kira-kira saya kalah Enggak gitu Uhud kan gak punya hati Wow Salasar kita Nah Uhud tuh dicintai Karena punya hati Yang berikutnya Wujud manusia Wujud manusia Kisah ini Memang sering diungkapkan Tapi sudut pandangnya Itu yang beda-beda Kalau kita pakai kamera 360 Bisa lihat ini muter Keliling gitu ya Sudut pandangnya Berbeda Beda Nabi SAW punya masjid Sampai sekarang Masjidnya ini Semakin besar Semakin besar Semakin besar Betul ya Masjid nabak Nabawi Diperluas Diperindah Pertanyaan saya Yang dikenal Jadi turang sapu Banyak atau sedikit Sebetulnya Yang ngurusin Masjid itu Banyak Betul ya Tapi kenapa Yang terkenal Cuma satu Tukang sapu Masjid Zab Nabi SAW yang terkenal Cuma satu Yang terkenal Siapa itu Perempuan tua Niatnya Allah dan Rasulnya Saya punya sapu Masjid mungkin ada yang kotor Saya berangkat ke masjid Napu Niatnya Allah dan Rasulnya Pertanyaan saya Harganya Harga Sampam Harganya Harga Security Harganya Harga Tukang cuci-cuci Harganya Tukang bersih-bersih Harganya Tukang Apa itu Namanya itu Cleaning Service Atau harganya Kekasih Allah Ta'ala Harganya Kekasih Allah Ta'ala Kenapa Begitu meninggal dunia Pagi hari Nabi SAW Cari Mana yang Biasanya Kok gak kelihatan Sobat menjawab Meninggal Rasulullah Rasulullah sedih Dan mengatakan Kenapa Kalian tidak Memberitahu Saya Sehingga Saya bisa Menyolatkannya Dan memakamkannya Bila Seperti itu Sobat menjawab Kami tidak ingin Membuat repot Engkau Wahai Nabi SAW Malam hari Saat engkau Mulanjar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berdoa untuk umat Kami bereskan Wanita ini Maka Rasul Bertanya Mana makamnya Antarkan aku Kesana Aku akan Jolatkan Jenazahnya Padahal Nabi SAW Kalau doa Kita saja Selesai Tapi Rasul Masih berjalan Kemakamnya Menyolatkan Jenazahnya Kenapa Orang ini Cari Allah Dan Rasulnya Maka Allah Dan Rasulnya Mendatanginya Harganya naik Pertanyaan saya Ini loh Masing-masing Kerjanya macam-macam Ada disini Yang Ojek online Ada yang mungkin Jual Warung mie Mungkin gitu ya Warung mie Ada yang mungkin Di perusahaan Bagian kasir Cuma ngitung duit Tidak punya duit Ada Kasir kan gitu Kesih Yang ngitung duit Tapi tidak punya Duit Ada yang kayak model begitu Ada Ada yang mungkin Bagian tanda tangan Proyek-proyek besar Cuma tanda Tangan Akhirnya kena masalah Karena proyeknya Macem-macem Ada yang mungkin Direktur Dengan duit yang Betul-betul banyak Macem-macem Tapi bukan itu Harga kalian Dan harga saya Harga kita Bukan itu Kita akan dihargai Sesuai yang di hati Yang kamu cari Itu siapa Kalau yang kita cari Bukan Allah Dan Rasulnya Selesai Nar Neraka Na'udzubillah Min-Zalik Karena surga Hanya akan diberikan Kepada Allah Yang cari Allah Dan Rasulnya Selain pencari Allah dan Rasulnya Tempatnya Tidak akan masuk Surganya Allah Ta'ala Bahkan di keburu pun Tidak akan dapat Nikmatnya Surganya Allah Ta'ala Bangkit Tidak akan dibiarkan Mendekati Nabi Muhammad S.A.W Dibuatkan Bingung bersama Orang-orang yang bingung Na'udzubillah Min-Zalik Itu teori Sekarang praktek Boleh ya Sekarang ke prakteknya Ibu Pilih saya nanya Ibu Yang simple saja Ibu setrika Ken baju suami Tidak Tidak Si mbak Oke oke Lewat 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 Bab setrika Lewat Oke ya Ganti-ganti Ibu Buatkan minum suami Tidak Tidak juga Si mbak Lewat 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 Jadi fungsinya apa nih Istrinya Tidak just juga ya Buatkan minum Tidak ini Bu Nanya ya bu Yang paling Paling Simple Di tempat tidur Ibu nemeni suami Tidak Ini kalau sampai Tidak juga ya Ini berarti ya Perlu segera Diperiksa Kedua-duanya Ini Di tempat tidur Minimal kan Di tempat tidur Bersama suami Minimal Pertanyaan saya Bu Waktu engkau Bahkan tubuhmu Di tempat tidur Yang kamu cari Allah dan Rasulnya Atau suamimu Ini pertanyaan Simple loh Contoh ya bu Ya Suami nyebelin Suami nyebelin Nyebelin Ibu lagi sebel Maksudnya gitu loh ya Walaupun sebetulnya Suaminya gak nyebelin Menurut kacamata Kacamata Allah dan Rasulnya Tapi menurut kacamata Ibu nyebelin Memang ini Suaknya luar biasa Gayanya luar Biasa Enggak perhatian Sama istri Di samping Ibu rebahan Sang suami Ibu di sampingnya Terus suami Ngomong D Tolong Menghadap Kesini Pertanyaan saya Akankah kau Hadapkan wajahmu Kepadanya Atau Sok Yang mana Kalau yang cari adalah Allah dan Rasulnya Begitu suami ngomong Hadapkan wajahmu Kesini Itu langsung ingat Allah dan Rasulnya Aku harus lihat Suamiku Walaupun nyebelin Ya Allah Aku akan lihat dia Halo Itu yang cari Allah dan Rasulnya Ringan atau berat bu Diamnya wanita itu Jawaban atas Seribu permasalahan Sudah silahkan dikasih Angga sendiri Betul kan ya Suami Nah gantian bu Gantian Ini permasalahan Sehari-hari ya Yang simple Simple Saja Pulang kerja Mestinya jam 6 Sampai rumah Kena macet Sampai rumah Jam 10 malam Capek atau enggak capek Capek atau enggak capek Lelah atau enggak lelah Sampai rumah Pengen teh panas Pengen teh Panas Buka pintu rumah Assalamualaikum Sayang Please Teh panas Teh Panas Kebetulan Istrinya Lagi enggak kenal Allah dan Rasulnya Istrinya Kebetulan hari itu Langsung ngomong Dari mana Dari kantor Biasanya sampai jaman 6 Ini jaman 10 Macet Enggak ada macet Kamu memang enggak niat pulang awal Kan mestinya pakai GPS Kamu tidak tahu ini macet Putar ke tempat yang lain Emang kamu memang pengen terambat kamu Kamu memang Masya Allah Saya mau nanya Capek Haus Letih Lelah Lesu Lengkap Ketemu istri model begitu Saya mau nanya Apa yang akan kamu lakukan Serangan jantung Setruk Naudulah Medali kan ya Blak atau bagaimana Kalau kita enggak lihat Allah dan Rasulnya Pasti hidupnya susah Begitu lihat Allah dan Rasulnya Masya Allah Penghapus dosa di depan mata Iya Lanjutkan Bu Lanjutkan Kamu suami M-m-m Gitu ya Bu Tenggak ada tetean Yaudah Kalau gak ada tetean Gak jadi masalah Air putih Gak ada air putih Gak apa-apa Yaudah Ambil sendiri Terima kasih Ambil sendiri Masya Allah Masuk kamar Istri gak mau masuk kamar Maksudnya kamu bersyukur Alhamdulillah Pengganggu tak ada di samping Tidur Nekmat Tidur Nekmat Yang lihat Allah dan Rasulnya Enak Tapi Maaf Yang terjadi Begitu gak Perang berlanjut Handphone Jadi korban Besoknya nangis Pecah Rugi Iya Rugi Simple Ya sederhana Anak Anak Ini kadang kita suka Suka lepas disini Anak nih ya Punya anak itu Buat bangga-bangga Atau untuk Allah dan Rasulnya Jangan ngaku-ngaku dulu kamu Ingat-ingat dulu loh Kalau Sayyidatuna Hana Ibunya Sayyidatuna Maryam Neneknya Nabi Allah Isa Alayhi Salam Jelas Di Al-Quran Diumumkan Ketika hamil Ngomong Ya Allah Aku sudah niat Wakaf Hilahi Ta'ala Bayi di perutku ini Hanya untuk Ngabdi sama kamu Tidak ada tanggung jawab Sebagai anak Kepada orang tua Saya bebaskan Ya Allah Pertanyaan saya Udah gitu belum sama anaknya Udah jangan ngaku-ngaku Belum-belum Belum Ya kan ya Belum Level itu kita Belum Masih Kamu 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 Masa Allah Seribu dalil Untuk menghajar anak Ayat dihafalkan Hadit dihafalkan Hadit dihafalkan Hanya untuk hajaran Anak Pertanyaan saya Yang simple aja Sayang gak sama anaknya Sayang Karena Allah dan Rasulnya Atau karena sebagai ayah Ibu Karena Allah dan Rasulnya Atau sebagai ibu Cek ya Cek Anaknya sudah balik Anaknya sudah balik Wajib sholat Subuh Wajib sholat Subuh Malam anaknya Begadang sampai jam 4 Dan subuh Jam 4 Seper 4 Terus anak kita Tertidur Dibangunkan Gak mau bangun Pertanyaan saya Biarkan Atau seret Cipratin 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 gak bangun Diapakan Yakin Mengguyur tempat tidur Yakin Bu Enggak Terakhirnya Apa Sebagian Kesian Sebagian Lelah Betul kan Sebagian Kesian Sebagian Lelah Saya karena Ngejar gunung Yang pernah Ditinggalin Nabi Muhammad Lelah itu hilang Betul Lelah itu Hilang Kenapa Kita kepada Anak Yang karena Allah dan Rasulnya Ngomong Dide anak Lelah Bahkan ngomong Sama anaknya Ini kadang orang tua Yang perlu Dibawa ke rumah Sakit jiwa Dan dicek Kesehatan mentalnya Maaf Saya ngomong Begini Nak Kamu tahu Ibu Ini ngadepin Bapakmu Sudah capek Jangan Kamu buat Masalah Sama Ibu Bapakmu Saja Ibu Hajar Apalagi Kamu Masya Allah Ini Perlu Dibawa ke rumah Sakit Jiwa Sakit jiwa Seperti ini Anaknya Jawab Apa Ibu Lupa Dulu Di kandungan Ibu Lus Aku Dulu Di kandungan Kamu Tak Lus Sekarang Ibu Akan Tonjok Kamu Masya Allah Sadisnya Luar Luar biasa Karena Enggak ada Allah Dan Rasulnya Tujuannya Anak Ini apa Enggak ada Sehingga Planningnya Salah semua Maaf Bermilyar Milyar Maaf Saya Saya Ngomong Gini Banyak Banyak Orang Tua Banyak Orang Tua Yang Anggap Saya Agak Gila Prioritas Hidupnya Anakmu Ini Akan Kamu Bawa Kemana Cari Duit Atau Cari Allah Dan Rasulnya Kenapa Urusan Sekolah Yang Satu Hari Itu Berangkat Subuh Pulangnya Bahkan Maghrib Kamu Biarkan Anakmu Di Sekolah Serahkan Guru Hanya Untuk Dapat Ilmu Matematika Fisika Kimia Biologi Dan Ilmu Ilmu Yang Lain Kamu Biarkan Seperti Itu Tapi Cek Untuk Belajar Al-Quran Apakah Kau Biarkan Anakmu Dari Subuh Sampai Sore Untuk Dididik Al-Quran Baca Gak Perlu Sampai 6 Tahun SD Gak Perlu Sampai 9 Tahun Sampai Gak Perlu Tambah 3 Tahun SMA Insya Allah Satu Bulan Serius Selesai Anak Bisa Baca Al-Quran Kenapa Al-Quran Gak Seperti Itu Tapi Yang Lain Kita Eh Sekolah Nanti Kuliah S1 S2 S3 Saya Gak Ngomong Jelek Ya Tapi Lihat Tujuan Kita Ini Ngarahkan Anak Kesana Kemana Duit Atau Allah Dan Rasulnya Kalau Allah Dan Rasulnya Cakep Kalau Betul Allah Dan Rasulnya Prioritas Utama Anak Harus Pandai Ilmu Al-Quran Yang Lain Itu Tambahan Sekarang Dibarik Yang Lain Itu Suatu Yang Pokok Sementara Ilmu Yang Untuk Akhirat Ini Ilmu Tambahan Terus Hidupnya Mau beres Gimana Kita Susah Karena Jalannya Keliru Jalannya Keliru Mau Kemana Saya Tanya Sama Anak Saya Jadi Ibunya Sekarang Sampai Protes Sama Saya Protes Protes Bagus Bagus Protesnya Karena Wajar Kalau Nggak Diprotes Nanti Akhirnya Tambah Kebablasan Kalau Ngomong Sama Anak Kata Istri Saya Kalau Ngomong Sama Anak Tolong Dilengkapi Karena Kalau Dilengkapi Sama Anak Direkam Seperti Seperti Itu Sebab Saya Kalau Ngomong Sama Anak Itu Belak Belakan Saja Sekolah Enggak Penting Keren Sekolah Enggak Penting Yang Penting Belajar Yang Penting Belak Sholat Ngaji Sholat Ngaji Sholat Yang Lain Kurang Penting Penting Itu Ngaji Sholat Ngaji Sholat Dan Kamu Jadi Orang Baik Masya Allah Dibangunkan Ibunya Suruh Sekolah Sholat Kata Abu yang Nggak Penting Wah Galirnya Kuat Terus Kebetulan Pas saya Pergi Da'wah Ya Istri Nggak Bisa Jawab Anak Sekolah Begitu Ada Sayan Jawab Kata Abu yang Sekolah Enggak Penting Tak Jawab Kan Kalimatnya Lengkap Sekolah Enggak Penting Tapi Belajar Penting Lah Kamu Enggak Belajar Tidur Ya Kamu Enggak Usah Sekolah Masukkan Pondok Pesantren Saja Sekolah Masya Allah Jadi Dia Mulai Pilih Dia Kepondok Atau Sekolah Kalau Di Pondok Kamu Biar Jadi Orang Baik Kan Buya Bilang Yang Mending Jadi Orang Baik Ya Pinter Ngaji Pinter Ini Pilih Mana Kau Sekolah Sama Belajar Semua Itu Atau Enggak Sekolah Pondok Pilih Sekolah Cari Yang Simpel Cari Yang Mudah Tapi Kita Sekarang Enggak Yang Sedih Itu Kalau Anaknya Orang Orang Kemudian Ibu Ibunya Pamer Anak Saya Alhamdulillah Sekarang Udah Jadi Dokter Penghasilan Satu Bulan 200 Juta Saya Kemarin Barusan Tur Ke Singapura Malaysia Eropa Pulangnya Saya Umroh Alhamdulillah Itu Bulan Sekali Umroh Masya Allah Dua Bulan Sekali Umroh Karena Duit Anak Saya Banyak Anak Saya Cari Duit Jadi Saya Bisa Jalan Kemana Mana Betul Anaknya Baik Anaknya Baik Tapi Ibu Yang Denger Langsung Anak Banyak Duit Saya Enak Anak Banyak Duit Saya Enak Apalagi Temennya Gitu Semua Wah Anak Saya Ini Barusan Belikan Tas Saya Megang Begini Iya Saya Tidak Pernah Lihat Si Ibu Megang Tas Begini Ini Agak Lebih Dikit Korban Sinetron Masa Kecil Ya Megang Tas Begini Nih Tas Dari Anak Cek Harganya Itu Online 50 Juta Wah Yang Satu Ini Waduh Ini Anak Saya Lulusan Pesantren Ya Di Masjid Dia Cuman Nyapu Di Masjid Dia Cuman Nyapu Yang Mau Saya Banggakan Apa Yang Saya Banggakan Apa Kebetulan Kau Punya Anak Laki Masih SD Ngomong Sama Anaknya Kamu Jangan Seperti Kamu Lulusan Pesantren Bisa Cuma Nyapu Masjid Bisa Cuman Nyapu Masjid Cuman Nyapu Masjid Masya Allah Kalimat Ini Pernah Saya Dengar Dari Salah Seorang Ya Salah Orang Ngomong Sama Saya Karena Melihat Keahlian Saya Mohon Maaf Saya Waktu SD SMA Alhamdulillah Termasuk Anak Pinter Juara Juara Itu Biasa Juara Satu Sangking Biasa Satu Saya Sampai Males Juara Satu Serius Ini Saya Waktu Kelas Satu SMA Ngomong Sama Teman Saya Ini Udah Juara Satu Nanti Semester Berikutnya Gantian Kamu Yang Juara Satu Kamu Tidur Kenapa Saya ingin Sama Orang Orang Sudah Perasa Kalah Kan Ngapain Begitu Naik Kelas Dua Temannya Sama Semua Saya Bila Sama Teman Saya 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 Dapet Ranking 20 Atau 15 Terserah Kenapa Musuh Kalian Lagi Ngapain Sehingga Saya Kelas Dua SMA Tanya Tidur Di belakang Tidur Tapi Jangan Salah Saya Sedikit Ngarisi Keahlian Khusdur Mata Boleh terpejam Tapi Telinga Tajam Tapi Telinga Tajam Jangan Bilang Habib Narsis Bintang Saya Bawaan Leo Seperti Ini Saudara Saudara Kalau Buat Yang Ilmu Berbintangan Kita Kan Nggak Beli Iman Sama Ilmu Berbintangan Menurut Perimbun Juga Begitu Tapi Kita Kan Beli Iman Yang Seperti Seperti Itu Cuman Biar Nyambung Biar Majelisnya Nggak Kaku Gitu Ya Subhanallah Ada Yang Soal Di Guru Semua Nggak Bisa Langsung Saya Melek Selesai Gurunya Heran Betul Teman Saya Heran Kok Bisa Saya Nggak SMA Masa Lalu SMA Udah Haram Semua Ini Waktunya Komat Tadi Saya Akhir Saya Sudah Solat Yang Lain Belum Saya Sudah Solat Jadi Saya Mau Bicara Kapan Pun Boleh Saya Kan Takdim Belanjut Dikit Dikit Saja Dikit Di mana Masa SMA SMA Ini mau Nyambung Apa Oh Pinter Tadi Pinter Jadi Saya Alhamdulillah Pinter Alhamdulillah Pinter Tapi Saya Masuk Pondok Pesantren 6 bulan Di Pondok Pesantren Waktu Tidak Bapak Akan Tahu Saya Akan Jadi Apa Sekarang Saya Belum Tahu Betul Kan Ya Bener Orang tua Ya Tidak Mampu Ya Pergi Ke pesantren Orang tua Juga Bukan Orang Terkenal Ya Tidak Punya Teman Orang Terkenal Relasi Ya Kalau Mau Jadi Populer Itu Tidak Mudah Menurut Data-data Statistik Yang Ada Tidak Mungkin Eh Subhanallah Setelah Sekian Tahun Yang Ngomong Sama Saya Undang Saya Pajian Undang Disitu Saya Ngomong Bapak Alhamdulillah Saya Sudah Jadi Seperti Yang Bapak Lihat Sekarang Gara-gara Saya Kepesan Pesantren Karena Tujuannya Allah Dan Rasulnya Meskipun Kita masih Belepotan Tapi Jalannya Udah Bener Allah Dan Rasulnya Bener Itu Belum Tentu Kita Belok Belok Oh Kamu Di tol Saja Di rest area Kelamaan Betul Ya Di rest area Kelamaan Kadang Tidak Boleh Parkir Di pinggir Jalan Ya Nekat Parkir Di pinggir Pinggir Jalan Betul Kan Ya Ketepatan Maksimal 100 Kamu 200 Walaupun Jalannya Udah Bener Pelanggaran Banyak Kan Wajar Wajar Ajar Namanya Manu Siya Kalau Langgar Ya Segera Sadar Sebelum Terjadi Kecelakaan Kan Begitu Tujuannya Allah Dan Rasulnya Kepleset Istighfar Kepleset Minta Ampun Karena Udah Setujuannya Allah Dan Rasulnya Allah Dan Rasulnya Hasilnya Apa Ya Enak Hidup Itu Jadinya Enak Terakhir Nah Ini Kalau Enggak Selesai Kamu Sekarang Kehilangan Uang Satu Milyar Rasanya Gimana Misal Punya Gitu Belum Purnah Pengen Purnah Kehilangan Uang Satu Milyar Rasanya Gimana Kehilangan Uang 500 Juta Rasanya Gimana Kehilangan Uang 100 Juta Rasanya Gimana Buat Orang Yang Tujuannya Allah Dan Rasulnya Uang Itu Kertas Dia Ilang Gak Masalah Pen Gitu Enak Ya Ilang Gak Masalah Tujuannya Allah Rasulnya Karena Prinsipnya Simple Mau Saya kasih Ilmu Tapi Mahal Wani Biroh Terakhir Terakhir Super Terakhir Super Terakhir Jadi Begini Ini Selendang Ini Kalau Anda Lihat Selendang Saya Sudah Guanti Bulat Balik Karena Selendang Tidak Pernah Bertahan Sering Kali Lepas Kelangan Orang Cus Lepas Sendiri Selendang Bisa terbang Sendiri Seperti Sekarang Tuh Tuh Lihat Ya Seperti Sekarang Ini Di luar Rencana Saya Ini Termasuk Saya Ini Saya Terjebak Dalam Situasi Yang Saya Melepaskan Ini Jadi Sebetulnya Saya Saya Ini Anda Ustadz Artinya Saya Didorong oleh Pengajian Ini Tiba 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 Lepas Padahal Saya Tiba 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 Rufik Selesai Oke Terus Lendang Baci Kelihatan Putih Semua Saya Kasih Contoh Yang Sederhana Ini Kan Saya Berikan Sekarang Kalau Diambil Saya Kalau Memberikan Ini Saya Memberikan Ke Siapa Pajaran Tadi Memberikan Ke Siapa Allah Dan Rasul Rasulnya Kalau Saya Berikan Ke Allah Dan Rasulnya Yang Nerima Siapa Allah Dan Rasulnya Allah Dan Rasulnya Kalau Nerima Allah Dan Rasulnya Butuh Enggak Enggak Kalau Enggak Butuh Dikembalikan Enggak Dikembalikan Kalau Allah Dan Rasulnya Ngembalikan Tapi Dari Allah Dan Rasulnya Besar Atau Kecil Besar Paham Berarti Begitu Kamu Memberi Kamu Siap Siap Dapat Pemberian Dari Allah Dan Rasulnya Dan Kamu Akan Kualahan Kalau Allah Dan Rasulnya Balik Kualahan Kamu Simple Ini Memberi Diambil Ini Enggak Enak Kan Sebenarnya Sama Prosesnya Kehilangan Yang Satu Kita Berikan Yang Satu Diambil Contoh Kamu Baru Beli motor Harga 30 Juta Beli motor Harga 30 Juta Parkir Di Depan Sebuah Warung Parkir Depan Sebuah Warung Sudah Benar Kamu Parkir Sudah Kamu Kunci Sudah Kamu Awasi Motor Hilang Yang Nambil Siapa Maling Betul Yang Nambil Maling Kalau Lihat Seperti itu Stres Stres Motor Baru Beli Dicuri Orang Hilang Pulang Kepala Mungkin Kopior Kalau Pecah Mati Kalau Kopior Koplak Tingkat Tinggi Udah Kocak Kepalanya Luar Luar Biasa Tapi Kalau Sekarang Dilihatnya Agak Tinggi Dikit Meskipun Yang Mencuri Tugas Aparat Menangkap Dan Menghukum Betul Ya Tugas Kita Maafkan Dan Menge-eh Laskan Kan Seperti Itu Betul Kan Tapi Coba Kalau Kita Naik Harga Kita Kita Lihat Ini Yang Ambil Allah Ini Miliknya Allah Diambil Allah Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun Miliknya Diambil Allah Kalau Ngambil Allah Kira-kira Dikembalikan Nggak Dikembalikan Allah Nggak Betul Dikembalikan Dikembalikan Berarti Kamu Nyantai Saja Diambil Allah Selesai Pasti Akan Kembali Dan Kembalinya Kalau dari Allah Luar Luar Biasa Konsep Begini Dalam Hidup Kita Pakai Nggak Akhirnya Hidup Kita Apa Mu Yang Mum Ru Ya Takut Kehilangan Nggak Tujuan Muter Muter Kalau di GPS Kehilangan Sinyal Bayangkan Saya pernah Ngalamin Soalnya Serok Dari Teman-teman Majelis Gitu Kan Ya Saya Nggak Pernah Mau Dijemput Pokoknya Datang Sendiri Mending Serok Sinyal Sinyal Lemot Akhirnya GPS Mengarahkan Saya Masuk Kampung Kecil Ketemunya Bukan Pengajian Lomba Pancing Ketemunya Lomba Pancing Wah Tapi Saya Dapet Ibu Disitu Tetap Saya Belajar Hikmah Gitu Kan Lomba Pancing Dari Situ Akhirnya Saya Manggil Telepon Panitia Tolong Cepet Disini Gitu Kan Ya Udah Nggak Pakai Dulu Ikut Panitia Sampai Lokasi Disitu Ceramah Saya Judulnya Ketemu Lomba Pancing Mau Dijelaskan Nih Mau Sampai Cember Apa Kadang Itu Ketika Sinyalnya Lemat Muter Kita Lagi Jalan Bingung Ya Sinyalnya Lemat Kita Ini Kalau Tujuhnya Allah Dan Rasul Jelas Sinyalnya Itu Kuat Sehingga Hidup Tidak Ada Bingung Hidup Ada Kebingungan Hanya Kepada Orang Orang Yang Tidak Punya Tujuan Orang Yang Punya Tujuan Hidup Nggak Akan Mungkin Nggak Dikirim Pasti Terakhir Mohon Maaf Kepada Teman Teman Yang Memang Baru Datang Untuk Solat Isyak Berjamaah Saya Membuat Solat Isyak Nggak Mundur Dikit Mohon Maaf Tapi Ini Penting Mungkin Jadi oleh Mahal Untuk Saya Karena Saya Bisa Ngenang Ini Lagi Sebab Saya Kalau Ngenang Apa Yang Pernah Saya Seneng Kan Itu Bukan Dari Saya Ya Semua Bukan Dari Dari Saya Jadi Waktu Saya Bukan Tersesat Ya Masa Ustadz Tersesat Kan Nggak Enak Juga Apa Namanya Teralihkan Teralihkan Kemudian Diberhentikan Di Tempat Teman Cingan Yang Sempinya Luar Biasa Mobil Saya Nggak Bisa Jalan Lagi Sehingga Harus Turun Dari Mobil Terus Telepon Panitia Naik Motor Sama Panitia Saya Noleh Kelomba Pancingan Mau kasih Saya Ilmu Apa Orang Lomba Pancing Yang Mancing Pancing Macem Mancing Insyaallah Umpannya Sama Semua Kalau Waktu Lomba Umpannya Sama Semua Harapannya Apa Ini Dapat Ikan Yang Paling Paling Besar Tapi Ternyata Apa Ketika Dipancing Ada Yang Dapat Ikan Besar Dapat Ikan Kecil Tapi Semuanya Khusus 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 Mau Ngambil Ikan Mau Khusus Mengambil Ikan Dia Itu Yakin Dapat Ikan Diam Luar Biasa Jangan Sampai Saya Bergerak Tujuannya Jelas Pengen Dapat Ikan Maka Dia Terus Nunggu 2 jam 3 jam 4 jam 5 jam Ditunggu Tujuan Kita Just Dan Allah Dan Rasulnya Tapi Terhadap Rezeki Tidak Sabar Menunggu Masyaallah Terhadap Solusi Tidak Sabar Menunggu Masyaallah Kalah Sama Ahli Mancing Temang Saja Ambil Lagi Tractor Kadang Sama Minum Kopi Suput Ya Begitu Kan Ya Masa Hidup Kita Kalah Sama Tukang Pancing Kalau Tujuannya Bukan Ikan Tapi Allah Dan Rasulnya Semoga Berkamanfaat Mohon Maaf Atas Kekurangan Insyaallah Menjadi Pertemuan Yang Menyenangkan Dunia Akhirah Doakan Saya Bisa Sering Silaturahim Ya Ngajar Di Disini Dan Belajar Disini Bersama Anda Semua Sehingga Saya Terus Belajar Terus Belajar Jelas Tadi Kajiannya Apa Tujuannya Allah Dan Rasulnya Itu Har Hargamu Seperti Itu Dan Kalau Udah Tujuanmu Kesana Kamu Dibungkus Bungkus Bungkus Bisa Dilihat Makanya Orang Orang Sula Itu Akan Saling Menal Satu Dengan Yang 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 Lain Karena Bungkus Ini Insya Allah Satu Satakan Jelaskan Sekarang Belum Yang Sekarang Belum Faham Tidak Usah Dipikir Karena Saya Jelaskan Saya Jelaskan Wa'afu Minkum Wassalamuala Sayyidina Amuran Muhammadin Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh